Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahilladzi tajallali khalqih lausifatul mukhtasatu bihaqih asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah amma ba'd pemirsa TPR yang dirahmati Allah subhanahuwata'ala hidupkan hati kita menjadi kolbun syakir hati yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahuwata'ala kita manage hati kita atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita walaupun kita tidak akan mampu menghitungnya akan tumbuh dalam hati kita bersyukur kepada Allah orang yang bersyukur kepada Allah sesungguhnya dia telah mendapatkan kenikmatan yang hakiki kita akan membahas yaitu satu istilah pembahasan dengan istilah-istilah dalam dunia tasawuf yang disebut dengan tajalli Hai tajalli menurut bahasa artinya al-zuhur nampak atau jelas Hai nampak jelas Allah itu nampak jelas Hai maka kalau kita merunut kepada nama-nama Allah subhanahuwata'ala yang indah wu walillahil asmaul husna Allah yang memiliki nama-nama yang indah nama-nama yang mulia Allah itu di satu sisi dinamai al-zuhir yang Zohir yang nampak Hai tapi di sisi lain Allah pun menamai dirinya dengan albatin batin kasat mata Hai dari dua nama ini tidak kontradiktif Hai karena kedua nama ini diangkat oleh Allah subhanahuwata'ala tergantung dalam dimensinya Allah az-zuhir ketika Allah menampakkan dirinya artinya ketika penghalang antara kita dengan Allah antara makhluk-makhluk Allah dengan yang lainnya diangkat Hai diangkat hijabnya ada tirainya ada penghalangnya sehingga Allah itu menjadi Zohir Hai sepanjang Allah antara kita dengan Allah antara makhluk-makhluknya dengan Allah ada berir ada hijab ada penghalang maka Allah tuh albatin Allah itu tidak tampak Allah itu batin Hai nah Hai tajalli artinya ketika Allah Allah menampakkan dirinya yang disebut dengan terminologi tasawuf inkishapul hijab tersingkapnya hijab tersingkapnya penghalang berir antara kita dengan Allah atau antara makhluk-makhluknya dengan Allah sebagai alkholik itu definisi dari tajalli maka tajalli ketika Allah menampakkan dirinya kepada hamba-hambanya ini menjadi kenikmatan spiritual yang tinggi yang dahsat yang dalam yang tinggi nilainya Hai Mari kita lihat dalam Alquranul Karim ini pernah dibahas Ustadz Ilman dalam bab Rukyatullah yang kemarin ya Rukyatullah dimana dalam surah al-aqrab 143 dikisahkan kisah Nabi Musa alaihi salam sang kalimullah Nabi yang diberikan izin oleh Allah bisa berbicara dengan Allah subhanahuwata'ala maka ketika Allah subhanahuwata'ala Hai berkata-kata kepada Nabi Musa alaihi salam Hai lalu Nabi Musa pun ingin menatap Ustadz Allah lalu memohon kepada Allah Hai kola Rabbi hari nih Angzur Ilaik Nabi Musa alaihi salam Hai berdoa kepada Allah Rabbi Wahai Tuhanku hari nih Angzur Ilaik Hai mampu kan aku supaya aku memandang engkau call maka Allah subhanahuwata'ala menjawab Hai lantaroni engkau tidak akan pernah melihat aku Hai walakin ingzur ilal jabali Pak ini stakoro maka nahu pasau pataroni Masya Allah Hai Nabi Musa alaihi salam dan permohonannya diganti jawabannya Hai permohonannya ingin melihat Allah tapi Allah memalingkan dengan jawaban yang lain yang lebih bermanfaat bahkan manfaatnya bagi kita apa Ungzur ilal jabal Hai lihatlah gunung itu Pak sopaka ini stakoro maka nahu apabila gunung itu masih tetap menjulang tinggi Pak saupat taroni engkau akan melihat aku Hai falamma tajallah Rabbuhul iljabal jalahu dakka wahoro Musa soiko Hai Allah subhanahuwata'ala bertajali nah ini istilah tajali dari Al-Qur'anul Karim fatajallah Rabbuhul iljabal Hai makarum Allah subhanahuwata'ala bertajali menampakan diri pada gunung boleh saya diselanjutkan balik pembahasan ya baik yang Nabi Musa tadi itu bisa Tvr yang dirahmati Allah subhanahuwata'ala istilah-istilah dalam dunia tasawuf itu jelas pengambilannya marojeknya referensinya Quran Sunnah apa yang dipahami oleh para ulama subi bukan yang aneh-aneh ya kalau aneh boleh saja aneh tapi jelas kebenaran sekarang tasawuf menjelaskan seperti apa sih Allah menampakan diri pada gunung nah inilah kajian tasawuf Hai apa sih yang dimaksud patajallah ya Rabbuhul iljabal Hai ketika Allah perintahkan lihatlah gunung itu maka Allah bertajali menampakan diri pada gunung itu Hai tajali artinya inkisya pul hijab Ben al-kholki wakholik diangkatnya hijab yang penghalang penghalang berir yang batin antara gunung dalam perspektif itu antara gunung dengan Allah Hai jangankan manusia gunung saja kalau Allah inkisya pul hijab kalau Allah angkat hijabnya sehingga gunung itu melihat Allah Allah menampakan diri pada gunung sehingga gunung itu melihat Allah merasakan dasarnya Allah apa yang akan terjadi Jalahu dakka maka gunung itu serta-merta dakka hancur lebur Hai hancur lebur Hai sampai wakhoro Musa so'iko Nabi Musa pun nggak sempat melihat Allahnya Kenapa keburuk jatuh pingsan nah Hai jadi tajali Allah itu berkehendak atas irodahnya Allah kudrotnya Allah kepada siapa saja kepada apa saja gunung sekalipun Masya Allah gunung kalau Allah tidak bertajali hijabnya tidak diangkat biasa-biasa saja tapi ketika Allah menampakan diri pada gunung itu gunung melihat Allah melihat kekuasaan Allah dakka hancur lebur Hai nah esensi dari yang disebut dengan tajali adalah in kishapul hijab tersingkapnya hijab Nah untuk mempertegas hijab ini kita lihat dalam ayat yang lain Oke Aduzubillahiminasyaitonirrojim wama kanalibasyarin ayyukallimahulloh illawahyian awmi waro ihijab awyursila rasulan payuhya bi'iddi ma'yasa'innahu aliyyun hakim kita lihat dalam ayat ini Allah berfirman tidaklah bagi seorang manusia mampu Hai mampu dimampukan oleh Allah berbicara dengan Allah kecuali itulah yang disebut dengan wahyu Hai jadi ayat ini tengah menjelaskan tentang metode teknik turunnya kebenaran kepada para nabi kepada Rasul jadi yang pertama adalah Allah mewahyukan ya kepada manusia atau mi waro ihijab Hai atau Allah bercakap-cakap Allah berfirman kepada manusia mi waro ihijab Allahnya tidak kelihatan kenapa mi waro ihijab ada hijab ada beril ada penghalang antara manusia nabi yang dimaksudkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Hai awyursila rasulan atau teknik pewahyuan Allah mengutus Jibril alaihissalam yuhiya bi'iddi ma'yasa' kemudian Jibril mewahyukan kepada manusia nabi tersebut atas izin Allah apa-apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala innahu aliyun hakim sesungguhnya Allah itu tinggi tapi hakim bijaksana supaya nabinya tidak lebur tidak hancur maka salah satunya Allah berfirman dibalik hijab dibalik takbir Hai ini yang menunjukkan antara manusia dengan Allah ada hijab antara Allah dengan makhluk-makhluk yang lainnya ada hijab Nah ketika hijab itu diangkat maka tajalli tampaklah Allah subhanahu wa ta'ala kita lihat lagi oke banyak orang awam Ustadzirman menganggap bulan nggak bisa ngomong baru ada lagunya saja itu pun jikalau jika bulan bisa ngomong matahari langit bumi itu kalau dibukakan hijabnya antara langit bumi matahari makhluk-makhluk Allah semuanya dengan Allah diangkat hijabnya maka akan nampak Allah kita lihat di dalam Alquran ayat yang lain audzubillahiminasyaitonirrojim inna aradnal amanata ala samawati wal-or wal-jibali fa'abaina ayyah milnaha wa asfakna minha wa hamalahal insan innahu kana zuluman jahula sodakullahul adib sesungguhnya kami inna sesungguhnya kami aradna pernah menawarkan pernah menawarkan al-amanata satu amanah yang jelas para mufasirin menjelaskan al-amanah yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah agama syariat kepada siapa ala samawat kepada tujuh lapis langit kita langit satu aja belum nemus apalagi langit ketujuh wal-or bumi wal-jibal dan apa yang ada di permukaan bumi gunung Hai apa respon mereka Pak Abaina ayah milna mereka menolak untuk memikulnya berarti kalau demikian tujuh lapis langit yang luas bumi dan gunung bisa berbicara dan bisa merasakan dan tahu diri kalau Allah angkat hijab antara mereka dengan Allah Hai wa asfakna minha bahkan semua langit bumi dan gunung wa asfakna minha khawatir berlaku hianat terhadap amanah itu wahamal hal insan maka pada gilirannya yang patut dan layak menerima amanah agama adalah manusia tapi sayang inna hukana zoluman jahula banyak manusia diberikan amanah tapi banyak zolim banyak mengkhianatinya banyak menyianyikannya dan bodoh tidak mau mempelajari agama dari ayat ini menunjukkan pemirsa bahwa tujuh lapis langit bumi gunung bahkan semua makhluk Allah ketika Allah bertajali ketika Allah menampakan kepada mereka semua maka mereka bisa berbicara mereka bisa menunjukkan perasaannya inilah tajalinya Allah kepada makhluk-makhluk yang lainnya jadi ini sungguh luar biasa ilmu dalam Islam yang dalam sekali yang awam menganggap Oh itu makhluk pad benda padat Oh itu adalah tidak punya ruh tidak punya perasaan padahal ketika diangkap hijabnya Hai maka akan terjadi interaksi sesama makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala maka di dalam ilmu tasawuf semua makhluk Allah adalah atajaliyat al-ilahya penjelmaan dari Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan dirinya dengan Allah ciptakan makhluk-makhluknya makhluk-makhluk yang tinggi yang besar matahari bulan aras tajaliyat ilahiyat semua adalah bentuk penjelmaan Allah Allah tunjukkan kekuasaannya lewat makhluk-makhluknya kalau dulu orang tua kita yang hatinya nyambung dengan Allah belajarkan ilmu tasawuf dan kita Alhamdulillah di pesantren diajarkan ada perekonomian ada tambak minimarket itu santri yang sedang ngasih makan udang diajak ngomong udangnya kenapa sahab itu juga makhluk Allah dia juga paham dia juga bertasbih semua makhluk Allah bertasbih dengan cara-caranya sendiri esensi tasbih ini artinya mereka tunduk patuh kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala jadi indah kalau kita belajar tasawuf kemudian Allah bukakan hijab antara kita dengan makhluk antara kita dengan benda antara kita dengan hewan maka terjadi interaksi semuanya saling membutuhkan semuanya bertasbih tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangankan dengan langit jangankan dengan matahari kita berbicara berinteraksi kalau hati sedang mati dengan orang terdekat pun bisa mati komunikasi kita bisa mati rasa kita baik Syekh bicara tentang bab tajali ya atau istilah tajali Allah menampakkan dirinya mungkin bagi sebagian yang awam berfikir ulang dan bertanya-tanya bagaimana mungkin Allah menampakkan dirinya dan mungkin juga mohon maaf terbersih gambaran Allah tuh seperti apa dan seperti apa dan itu juga harus hati-hati gitu ya Syekh nah lantas bagaimana caranya kita bisa melihat bahwa Allah tuh nampak gitu apa saja yang bisa dijadikan indikator tentang Allah subhanahu wa ta'ala gitu Syekh ya baik pemirsa TPR yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ada satu hadith yang dirayatkan oleh Imam Anasai wa inna allaha azzawajal iza tajala li syai'in min kholkihi yahsa'ullah apabila Allah azzawajal bertajalli menampakkan diri li syai'in kepada sesuatu min kholkihi dari makhluknya Hai bukan hanya kepada manusia tapi kepada makhluk-makhluknya apa yang akan terjadi yahsa'ullah maka sesuatu itu ketika Allah bertajalli pada sesuatu itu maka sesuatu itu akan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hai maka Allah subhanahu wa ta'ala pernah dalam Alquran memberikan contoh Tamsil analog Hai dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lau angzalna hadal quran ala jabalin laru kepada sebuah gunung Hai laru air tahu pasti engkau akan melihat gunung itu laru air tahu khosian maka gunung itu akan husu tunduk mutasodian akan hancur min khosyatilah karena takut kepada Allah lalu itu apa yang dimaksud lewat ayat ini seandainya Alquranul Karim diturunkan ya bukan kepada Nabi sesam Nabi akhir zaman Nabi pilihan diturunkannya ke sebuah gunung Hai laru air tahu khosia maka engkau pasti akan melihat gunung itu tunduk mutasodian hancur min khosyatilah karena gunung itu takut kepada Allah jadi gunung jangan dianggap benda padat yang tidak punya ruk kalau Allah singkap hijabnya gunung itu tunduk karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hai nah ini ayat menunjukkan Hai gunung Hai kalau Allah bertajari kalau Quran disingkap hakikatnya dilihat oleh gunung maka gunung itu akan tunduk gunung itu akan hancur karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hai Hai Nah ketika Allah bertajari kepada manusia Hai maka pertama bisa tersingkap ada zat Allah sehingga Allah izinkan melihat Oke kepada zatnya seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua para ulama supi yang disingkap bukan zatnya yang disingkap yang diangkat hijab ada sifat Allah yang sempurna jadi kalau seseorang disingkapkan hijab kemudian Allah tampakan sifat Allah yang sempurna sifat Allah yang mulia maka hati akan mencicipi kenikmatan Hai ketika nama-nama Allah atau salah satu nama Allah bertajari Hai disingkap oleh Allah kepada seseorang maka seseorang akan menikmati sahadunya nama-nama Allah subhanahuwata'ala seseorang sedang istighfar bertobat kepada Allah subhanahuwata'ala dengan taubatan nasuhah bukan tobat sambal tapi taubatan nasuhah memenuhi syarat-syaratnya iktirob satu pengakuan atas dosa-dosanya tulus dari hati membayangkan dosa-dosanya kedua anadama menyesal tumbuh rasa takut kepada Allah yang ketiga al-iklah tidak akan mengulang kembali sampai akhir hayatnya keempat waadbi sayat al-hasanat tamhuha terus gemar amal sholah yang ikhlas kemudian Allah ampuni dosa-dosa di masa lalunya ini dipenuhi lalu Allah bertajali kepada orang yang yang sedang bertobat itu bertajali apanya salah satu namanya al-ghafar al-ghafur Hai maka akan nikmat sekali tumbuh harapan yang besar karena dibalik nama Allah yang al-ghafur artinya bahwa Allah maknanya pengampun dimana ampunan Allah lebih besar daripada dosa kesalahan hamba-hambanya kita akan sahdu merasakan tajaliknya Allah nama Allah yang al-ghafur tadi yang mencicipi hatinya yang merasakan hatinya petesan air mata kita akan sujud tangisan yang tidak akan bisa dibendung ketika Allah bertajali dengan salah satu namanya al-ghafur kemudian batin kita menangkapnya nah ini artinya bertajalinya Allah dari sisi sifat atau asmanya nama-nama Allah subhanahuwata'ala nah maka tajali baik zatnya sifat maupun asmanya adalah kenikmatan tertinggi kenikmatan spiritual di dalam Islam baik jadi artinya Syekh Allah bisa bertajali kepada kita dengan tiga cara tadi pertama memang Allah menampakkan dirinya tapi ini khusus bagi orang yang benar-benar khusus ya bahkan ya walau alam gitu ya hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kesempatan itu yang kedua dengan asmanya namanya dan yang ketiga dengan kekuasaannya artinya ketika kita memandang alam ya ciptaan Allah kita melihat disitu ada kekuasaan Allah gitu bahkan kita seringkali mendengar bahwa semua bertasbih kepada Allah itu ini kan kalimat yang harus benar-benar kita pahami lebih dalam ya saya maka di dalam Alquran semua makhluk Allah di langit dan di bumbu tasbih nah cuma kita saja yang nggak paham tasbih mereka kenapa ada hijab antara kita dengan makhluk Allah yang lain dalam beberapa surat dan ayat Allah menjelaskan sabahalillah mapis samawati wa mafil or bertasbih apa-apa umum sekali apa-apa baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi Hai matahari bertasbih Hai langit bertasbih bumi bertasbih benda-benda di permukaan bumbu bertasbih bahkan dalam Alquran ketika kalau hujan suka datang apa tuh yang kaget-kaget petir-petir dilat disebut dalam Alquran yusabihu rohdu petir pun bertasbih lahirnya apa tasbihnya ya suara yang mengagetkan tapi hakikatnya dia bertasbih artinya tunduk melaksanakan tugas itu supaya mengingatkan manusia baru disambar petir aja udah kaget bagaimana nanti sambaran petir suaranya para malaikat munkar dan akhir nah Hai bertasbih kepada Allah Hai apa-apa yang di langit maupun yang di bumi tasbih esensi tunduk kepada Allah menjalankan perintah Allah Hai kenapa karena mereka bertajali karena mereka merasakan tajaliknya Allah Hai nah jadi kita nih berinteraksi bukan hanya dengan sesama manusia kalau sekarang terjadi misalnya kerusakan alam atmosfer kita semakin tipis ozon semakin tipis itu salah satunya karena manusia enggak berinteraksi secara hakiki dengan alam sekitar eksploitasi yang berlebih-lebihan tidak memperhatikan lingkungan padahal semua lingkungan tuh makhluk Allah mereka bertasbih kita harus berinteraksi dengan mereka kalau hijab kita dengan mereka disingkap oleh Allah subhanahuwata'ala kita akan paham dan memperlakukan mereka dengan baik karena kita manusia adalah ini jailung filardi khalifah karena manusia adalah sebagai khalifah penguasa di muka bumi nah sekarang begini saya pertanyaannya apa sebenarnya faktor atau sebab yang membuat hijab itu tidak terangkat gitu seakan-akan kita ini kan mohon maaf ya butuh sama Allah tuh pas lagi susah kebanyakan tapi pas lagi di atas pas lagi ada kadang-kadang jauh dari Allah itu apa nih faktor yang menentukan di angkatnya hijab agar kita bisa bertajali gitu ya pemirsa TPR yang dirahmati Allah subhanahuwata'ala sebetulnya dalam diri kita Hai banyak hijab yang menghijab kita dengan Allah yang menghijab kita dengan makhluk-makhluk yang lainnya kadang tadi menghijab suami dengan istri sampai suami seperti tidak punya hati sampai suami gak bisa berinteraksi dengan hati istrinya orangtua dengan anak-anaknya dengan tetangganya ini ada hijab jangankan dengan Allah misya jangankan dengan langit Hai jangankan dengan makhluk-makhluk Allah lain yang besar sesama manusia di dalam rumah tangga dalam keluarga tatanan sosial Hai kalau hijab itu ada maka kita tidak akan bisa berinteraksi berkomunikasi dengan baik dengan harmoni Hai itu semua karena ada hijab ada beril ada penghalang Hai Nah kita ingin Allah bertajali pada diri kita sifatnya asmanya nama-namanya kita akan hati kita akan merasakan kelejatan nama-nama Allah Hai seorang mursyid yang hakiki yang bernama adalah Syekh Ahmad Ibn Idris Rodi Allah di Maroko dalam Hai munajatnya kepada Allah subhanahuwata'ala beliau merasakan tajaliknya Allah atas dirinya Hai sehingga beliau tulis Hai dan kemudian sampai kepada kita ditulis dalam kitab majmu'ah syarifah lisaid Ahmad Ibn Idris Rodi Allah Hai apa yang beliau ungkapkan apa yang beliau merasakan ilahana Zawikna ya daljala liwal ikrom laddha tajamii asmaika wasipatika wa musyahadatidatik pita Jaliyatik ilahana wahai Tuhan kami Zawikna cicipkanlah kami ya daljala liwal ikrom laddha tajamii asmaika cicipkan terhadap kelejatan nama-nama engkau ya wasipatika dan kelejatan sifat-sifat engkau wa musyahadatidatik dan penyaksian atas zat engkau Pita Jaliyatik di dalam momentum tajalinya engkau pada diriku maka ini menjadi puncak kenikmatan spiritualitas di dalam Islam Hai bagaimana supaya kita mendapatkan tajali seperti para nabi seperti para ulama robbani para mursid yang hakiki Hai ada dua langkah yang harus terus kita lakukan secara istiqomah ini yang pertama adalah PT yang pertama artinya tahlia tahlia apa arti tahlia tahlia artinya kosongkan hati kita dari seluruh penyakit-penyakit hati dari seluruh najis-najis maknawi kalau hatinya penuh dengan kesombongan Hai sombong menolak kebenaran Hai sombong melihat orang yang miskin mencibirkan karena kita diberikan kekayaan oleh Allah sombong dalam hati kita karena melihat orang lain bodoh karena kita merasa orang pintar hati semacam itu tidak akan pernah Allah bertajali sifat dan asmanya kepada orang yang memiliki hati yang kotor hati yang penuh dengan penyakit-penyakitnya hati yang penuh dengan najis-najis maknawi Hai jadi kita harus melakukan proses teh yang pertama tahlia kosongkan hati kita dari sifat-sifat yang kotor dari penyakit-penyakit hati-hati ini adalah langkah yang pertama tanpa itu dilakukan jauh sekali Allah akan bertajali sifat dan asmanya ke dalam diri kita lalu yang kedua adalah P masih TP yang kedua adalah tahlia jadi titiknya yang tadi tahlia pakai meko ada titik setelah dibuang jadi tahlia apa arti tahlia dan dani hiasi hati kita dengan sifat-sifat mahmudah yang terpuji Masya Allah Hai apa sifat-sifat yang terpuji Imam Al-Ghazali dalam kitab ul-arba'in ada 10 Hai hati kita harus selalu sabar dalam menghadapi ujian tantangan sabar kemudian Ridho terhadap perintah Allah Ridho ketika Allah melarang kita menjauhinya Ridho Ridho terhadap pembagian rezeki yang Allah berikan hakikatnya kita Ridho tawakal kepada Allah dibalik usaha-usaha kita bertawakal kepada Allah subhanahuwata'ala Hai sifat yang terpuji yang harus kita juhur dari dunia tidak cinta kepada dunia nah ini namanya sifat-sifat yang terpuji yang harus menghiasi yang harus mendandani hati kita Hai titik yang pertama bersihkan dulu hati kita yang kedua dandani persis seperti ibu-ibu kalau mau kondangan kondangan mau melayani suaminya pertama bersihkan wajahnya tubuhnya dari kotoran dari bau yang kedua tahlia tahlia memperindah segala dipasang makeup baru apa yang akan terjadi wanita itu menjadi tajali tanpa keindahannya nah demikian hati kita Hai proses tahlia membersihkan hati setiap hari jangan merasa bosan jangan merasa cukup yang kedua tahlia dandani hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji evaluasi oleh diri kita Hai apakah penyakit hati itu masih ada dalam hati kita Apakah hati kita sudah didandani dengan sifat-sifat yang terpuji dakwah kita kurang diperhatikan diuji kesabaran kita Hai evaluasi oleh kita Apakah hati kita terbebas dari penyakit hati sekaligus sudah didandani dengan sifat-sifat yang terpuji kalau itu dilakukan prosesnya istiqomah Hai tajalli yang ketiga tajalli nampaklah sifat Allah Masya nampaklah nama-nama Allah yang mulia kalau itu tampak hati akan khusus jangankan hati manusia tadi gunung saja akan khusus Hai langit bumi bisa berbicara bisa merasakan Hai apalagi hati kita ketika Allah bertajalli Allah bertajalli kepada makhluk yang lainpun yang kita sangka itulah benda mati ternyata bisa berinteraksi bisa merasakan apalagi hati kita Hai hati yang hidup hati yang merasakan tajalli dari sifat-sifat dan asma Allah subhanahuwata'ala kalau Allah sudah bertajalli dengan sifat-sifat dan asma-asmanya makanya ada lagi yang terindah tiada lagi memuntung terindah tiada lagi kenikmatan yang lebih lezat ketimbang tajalli nya sifat-sifat atau asma Allah dalam diri kita kembali inilah kenikmatan spiritual maka tadi langkahnya ini jelas tasawuf membimbing tahlia pembersihan hati tahlia mendanani hati kita maka ketiga Allah datangkan karena tajalli tajalli nah Syekh kalau saya melihatnya begini tadi saya menyinggung tentang rumah tangga misalnya eh tidak sedikit kan kita menemukan dimana misalnya suami dengan istri itu berbeda dengan pendapat gitu atau berselisih paham Hai kan sikap yang terbaik harusnya saling menerima gitu saling saling legowo dengan keadaan itu sehingga dia bisa menemukan hikmah dibalik masalahnya nah sekarang kenapa ada rumah tangga yang diawalkan ada akan nikah ya bahwa akan menjaga pernikahan ini dengan cara yang baik tapi ujungnya malah sesuatu yang buruk yang terjadi Apakah disitu dia tidak bisa menemukan bahwa Allah bertajali dengan musibah yang didapatkan di rumah tangganya seperti apa gitu ya pemirsa TVR yang dirahmati Allah subhanahuwata'ala Hai dalam proses tajalli ketika orang mendapatkan tajalinya Allah sifat dan asmanya itu sebetulnya ada proses yang penting dalam ilmu tasawuf disebut al-itisob bisipatul uluhiya sifat-sifat Allah yang mulia nama Allah yang mulia itu sedang ditransfer ke dalam jiwa kita Hai Bagaimana batin kita mengikuti sifat Allah yang mulia Bagaimana jiwa kita mengikuti sifat Allah yang sempurna al-itisob bisipatul iluh uluhiya Hai Alquran mengajarkan bahwa wa ahsin kama ahsan Allah ilaih berbuatlah baik seperti Allah berbuat baik kepada engkau Nabi bersabda Hai takho laku biakhlaqilah berakhlaklah kita seperti akhlak Allah Hai jadi tajali ini pada gilirannya dilihat dari aspek sosial sangat penting sekali karena menghadirkan sifat-sifat Allah asma Allah yang mulia dalam kehidupan karena pada sesungguhnya manusia adalah wakil Allah di muka bumi kita harus menjadi wakil Allah di muka bumi menebar kebaikan dan kemanfaatan dimana jiwa kita selalu mengikuti sifat Allah selalu berakhlak seperti akhlaknya Allah seperti Rasulullah SAW benar-benar mengikuti akhlaknya Allah wa innaka la ala khulukin azim sampai Allah mengklaim sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu salam ala khulukin azim benar-benar memiliki akhlak yang mulia Hai jadi butuh dalam kehidupan ya jangan sembarang orang mengaku tajali dari Allah bertajali akan dilihat dari jiwanya dari akhlaknya dari tindakannya ketika orang mendapatkan tajali Allah sifat dan asmanya maka sifat orang tersebut tindakan orang tersebut perilakunya akan mencerminkan tindakan Allah contoh misalnya Hai mengampuni orang tuh kayak mudah akan kalau di ucapkan mengampuni orang memaafkan memaafkan tapi prakteknya susah padahal dengan kata-kata dan hati tapi betapa sulit enggak harus mengeluarkan uang kan enggak memaafkan uang memaafkan orang enggak harus mengeluarkan uang beda dengan umroh dan haji kan ada uang yang harus kita keluarkan tapi kenapa tidak susah Hai karena hati kita tidak mengikuti asma Allah yang al-ghofur yang al-ghofarnya tapi kalau kita sering merasakan tajali dari sifat dan asma Allah yang mulia maka kita akan terwarnai sehingga akan mudah mengampuni orang lain kita perdalam sedikit al-ghofar al-ghofur itu kan Hai sinonim tapi ada perbedaannya perbedaan atau spesifikasinya ya maka Imam al-ghozali dalam kitab al-maksadul asna pisar hima'ani asma'illahilhusna Imam al-ghozali menyingkap nama Allah yang 99 sebab dalam nama-nama Allah ada yang mutakoribah film makna maknanya berdekatan al-ghofur al-ghofar secara umum sama-sama pengampun tapi spesifikasinya ada pengen tahu enggak sudah boleh dong tahu dong ingin tahu dalam kitab ini dijelaskan kalau al-ghofur artinya Allah pengampun tetap pengampun spesifikasinya adalah ampunannya lebih banyak dibandingkan dengan banyaknya kezoliman hamba-hambanya lebih besar kalau al-ghofar sama-sama pengampun tetapi spesifikasinya adalah Allah mengampuninya itu menutupi aib-aibnya itu mana al-ghofar secara spesifik dosa hamba-hambanya ditutupi oleh Allah bahkan bagi orang yang taubatan nasuhah sungguh-sungguh taubat dosanya diganti dengan kebaikan itu namanya al-ghofarnya Allah kalau kita mau nggak dosa orang lain kepada kita dihitung kebaikan kepada kita maafin aja susah ya Allah dengan al-ghofarnya spesifikasinya dosa hamba-hambanya kemudian dan bertobat diganti dosa itu dengan kebaikan subhanallah Nah sekarang begini saya ingin lebih dalam lagi banyak orang yang hari ini belajar ilmu agama tentu dia ingin semakin mengenal dengan Allah tapi kenapa dalam prakteknya sikap dan sifatnya tidak menunjukkan sifatnya Allah contoh contoh ini ya sombong merasa diri merasa diri paling benar daripada kelompok lain mudah menyalahkan dan ini fenomena apa kira-kira yang terjadi kalau menurut Syekh ya ini satu gambaran Hai mempelajari memahami dan mengamalkan agama baru kulitnya baru kulit baru Zohirnya belum ke dalam batinnya maka ilmu tasawuf oleh para ulama disebut juga atas saub ilmu batin ilmu tasawuf dalam Islam itu batinnya dalam Islam namanya tasawuf Hai sehingga sholat kita kalau belum mampu menjaga pahsa dan mungkar inna sholata tanha anilpah syaiwal mungkar sesungguhnya sholat itu akan mampu mencegah memproteksi dari perbuatan keji dan mungkar tapi kalau kita sholat-sholat tapi pasanya kejinya mungkarnya masih doyan berarti ada apa sholatnya belum kita mendapatkan batinnya dalam perspektif tasawufnya belum didapatkan itu sholat baru pikirnya saja sebab sesungguhnya tadi ketika Allah bertajali sifat dan asmanya maka disitu terjadi transfer sifat-sifat Allah yang mulia nama Allah yang indah itu akan mewarnai jiwa kita mewarnai perilaku dan tindakan kita Hai nah sehingga disinilah akan terjadi perubahan sosial maka perubahan sosial perubahan ekonomi berbangsa dan bernegara dengan skup yang lebih besar itu harus diawali dengan perubahan jiwa Hai perubahan jiwa hanya dengan ilmu tasawuf ketika tasawuf ditinggalkan jiwanya acak-acakan maka kehidupan itu pun akan acak-acakan maka disini pentingnya hadirnya ilmu tasawuf bagian dari ajaran Islam ajaran Islam dari sisi batinnya aspek batinnya sehingga tindakan kita perilaku kita akan semakin baik akan berakhlak yang mulia pantas kalau nabi sosial mengatakan in nama bu itu liutam mima makarimal akhlak seolah-olah nabi diutus itu hanya untuk menyempurnakan akhlak saking akhlak itulah goyahnya saking akhlak itulah golnya saking akhlak akhlak yang mulia yang sempurna itu ada tujuan daripada Islam diturunkan termasuk nabi sosial diutus ke muka bumi ini Hai indah kehidupan ini apabila jiwa kita ditempat dengan tasawuf jiwa yang selalu merasakan tajalinya Allah atas diri kita baik sifat Allah maupun asma Allah subhanahuwata'ala tadi saya bertanya tentang ketika seseorang belajar ilmu agama seharusnya dia semakin mampu mengimplementasikan sifat-sifat Allah dalam kehidupannya makin benar bisanya makin terjaga hatinya makin terjaga tapi tidak sedikit kita menemukan yang sebaliknya begitu makanya ada istilah adab sebelum ilmu kalau tidak tidak salah tetapi ia belakangan yang terjadi ada hal-hal yang membuat kita menjadi beragama jadi mudah menyalahkan gitu ya Nah apa yang menurut saya harus diperbaiki dalam diri setiap kita sehingga kedepan kita tuh berislam beragama tuh lurus gitu ya dan menemukan esensi yang paling dalam dalam Islam kita bisa mempelajari Islam kita melihat langsung contoh figur uswah hasanah kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelum mendapatkan petunjuk yang sempurna yang lengkap Hai yaitu Islam tepatnya di gua hero di usia yang 40 tahun maka Nabi Shallallahu selalu melakukan dua hal yang pertama adalah pembersihan hati bahkan yang turun langsung Jibril alaihi salam yang menjelma menjadi seorang manusia membersihkan jiwanya dibersihkan jiwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang kedua tadi dengan selalu melakukan meditasi dalam pengertian berkholwat bertahan manus merenung berpikir untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki untuk menyingkap apa sih hakikat kehidupan ketika beliau melihat dalam kehidupan sosial dalam berekonomi jauh daripada keadilan yang kaya menindas yang miskin yang berkuasa menindas yang lemah Hai ketika kita bertapakur merenungi maka jiwa kita akan kuat nah sehingga tadi hal yang harus kita lakukan bagaimana supaya kita ini benar-benar bisa al-i'tisop bisipatil uluhiyah dengan konsep tahliyah mendandani hati kita salah satunya kita terus merenungi dari asma-asma Allah subhanahuwata'ala jadi kalau misalnya kita sholat kita sudah rajin tapi rajin juga menjelekan orang lain menghinakan orang lain orang lain berbuat dosa tapi kita benci kepada orang itu itu belum mencerminkan mengikuti akhlaknya Allah belum mencerminkan akhlaknya Allah sehingga Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang menutupi aib saudaranya sesama orang yang berima ditutupinya karena kasih sayangnya karena hatinya punya rahmat hatinya punya kasih sayang karena sifat-sifat Allah telah diterjemahkan oleh jiwanya sehingga pengasih penyayang pemaaf Hai kalau seseorang menyembuh menutupi aib saudaranya maka nanti di akhirat Allah sembunyikan Allah ampuni aib dirinya Hai di hari pengadilan nanti di hari tidak ada di situ apa yang disebut dengan Hai kebohongan kedustaan Hai di barang siapa yang menyembunyikan ayamnya ini ini jangan sampai punya aib saudara kita mau langsung aja diser di medsos Hai maka sebaliknya orang yang menyebar aibnya justru dia aibnya sendiri nanti akan ditunjukkan di hari kiamat nanti di hadapan orang lain Hai contoh kita lihat salah satu nama Allah lagi al-halim sering kita terjemahkan penyantun lembut lembut ya dalam kitab ini imam al-gojali menjelaskan bagaimana al-halimnya Allah manusia yang banyak dosa bahkan orang yang menyebarkan konsep Atais tidak percaya kepada Tuhan Leninisme Marsisme masih Allah tunggu Hai laallahu miarji on semoga mereka kembali kepada jalan Allah tidak cepat mengazab itu salah satu nama Allah al-halim Hai ditunggu oleh Allah subhanahuwata'ala masih diberikan karunia oleh Allah subhanahuwata'ala coba seandainya Allah tidak al-halim salah satu nama dan sifat di di dalamnya orang berdosa satu kali mati orang berbuat kemungkaran diazab langsung punah Hai karena Allah al-halim artinya apa artinya Allah itu penyantun masih memberikan kesempatan terus Hai nah nama Allah al-halim ini sifat yang terkandung di dalamnya al-i tisop bisipatil uluh ya kita ikuti ahlak itu kita ikuti sifat Allah yang al-halim itu Hai sehingga kita bisa menahan diri untuk tidak marah untuk tidak cepat-cepat menghukumi memberikan kesempatan dengan cara apa dengan cara hikmah dakwah yang penuh dengan bijaksana dari hati yang penuh dengan kasih sayang Nabi Muhammad seperti Nabi penyebar yang berrahmat bagi seluruh alam semesta maka harus hadir dalam diri umat yang mengikuti Rasulullah saham umat akhir zaman Hai dimana penuh cinta penuh kasih sayang penuh santun penuh pemaaf Hai bukan berarti dibiarkan bukan berarti kita ridok dengan dosanya tapi kita harus sayang terhadap orang seperti orang yang berbuat dosa tadi maka dengan pendekatan hati yang mengikuti ahlaknya Allah sifatnya Allah yang mulia Hai Allah bukakan hati orang lain yang banyak dosa itu terbuka hatinya bukankah ini senjata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Hai senjata yang ampuh dalam berdakwah bukan sebatas lisan bukan sebatas retorika tapi jauh daripada hati yang paling dalam hati yang mengikuti sifat Allah hati yang mengikuti akhlak Allah Hai hati yang benar-benar disitu tumbuh dengan mengikuti sifat-sifat Allah yang mulia pemaafnya Nabi penyantunya Nabi hilimnya Nabi bijaksananya Nabi Hai dan itu dibuktikan dengan satu peristiwa sejarah menyebutnya tarikh menyebutnya patuh makah Hai terbukanya kota Mekah bukan Mekahnya sebetulnya masyarakat Quresh yang kafir terbuka hatinya Kenapa al-halimnya Nabi Nabi mengikuti al-halimnya Allah Nabi mengikuti al-ghafur dan al-ghafarnya Allah ketika masyarakat Quresh kafirin yang menolak Nabi membunuh para sahabat mereka sudah bertekuk lutut menyerah kepada Nabi dan mereka sudah menganggap bahwa hari ini Nabi akan membalas mereka Nabi menggiring kapirin dan musrikin di depan Kaabah lalu Nabi masukin pintu Kaabah membukanya lalu beliau khutbah di situ beliau menyatakan aku adalah semata-mata utusan Allah aku bukan penguasa aku bukan mencari kekuasaan tapi semata-mata aku ada utusan Allah hari ini juga segala kezoliman kalian melanggar hak asasi manusia kalau sekarang membunuh mengusir berbelas-belas tahun hari ini aku bebaskan semuanya disitu orang-orang kapir musrikin terbuka hatinya bahwa Muhammad adalah bukan penguasa yang diisukan yang dipitnahkan dihemuskan fitnah ingin mencari kekuasaan ternyata sebaliknya Muhammad suara sama Allah utusan Allah kenapa kelihatan oleh hati kapir musrikin karena jiwa Nabi mencerminkan sifat dan asma Allah pengampunnya dan kasih sayangnya kita ingin menyebarkan Islam dari hati yang penuh kasih sayang dari hati yang penuh dengan rahmat karena kita belajar mengikuti ahlak Allah sebab kita berharap Allah bertajali sifat dan asmanya kepada diri kita Masya Allah Masya pemirsa TPRI yang dirahmati Allah subhanahuwata'ala kita tarik kesimpulan pembahasan tajalli tajalli menurut bahasa artinya az-zuhur artinya nampak menurut istilah tasawuf tajalli artinya inkisapul hijab tersingkapnya hijab antara Allah dengan hamba-hambanya atau dengan makhluk-makhluk yang lainnya tajalli adalah kenikmatan spiritual yang sangat tinggi sekali ketika Allah angkat hijab kita antara kita dengan Allah subhanahuwata'ala sehingga tajalli nampaklah Allah nampak Allah baik zatnya khususnya khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam sehingga Nabi diberikan karunia sebelum di surganya ruqyatullah memandang Allah subhanahuwata'ala ketika proses mi'raji Hai tajalli Allah nampak Allah sifatnya yang mulia yang sempurna Hai dan sekaligus tajalli tajalli Allah pada diri kita nampak Allah dari sisi asma-asmanya nama-namanya yang indah yang mulia Hai sehingga pada gilirannya Hai untuk mendapatkan tajalli dari Allah selalu proses tahliyah membersihkan hati kita membebaskan hati kita dari seluruh penyakit-penyakit hati dari seluruh kemaksiatan-kemaksiatan batin atau najis-najis maknawi lalu yang kedua adalah proses tahliyah kita sekuat tenaga istiqomah untuk selalu mendandani jiwa kita mendandani hati kita dengan sifat-sifat mahmudah yang terpuji syukur Ridho sobar zuhud tawakal sobar ini semua adalah kekuatan dan keindahan hati kita sebagai orang yang beriman Hai taholi dan tahali istiqomah dilakukan setiap waktu setiap saat maka Allah akan berkenan atas izin dan ridho nya tajalli terhadap diri kita Allah nampak Allah nampak jelas sifat maupun asma nya ketika ini didapatkan maka kita akan mampu al-itish sobisipatil uluhiyah mengikuti sifat Allah yang mulia dan akhlak Allah yang indah pemeriksa TPR yang dirahmati Allah subhanahuwata'ala Mari di season yang terakhir di halakoh ilmu dan zikir kita sebelum kita berdoa kepada Allah subhanahuwata'ala Mari kita bermuhasabah Mari kita introspeksi diri Hai pejamkan kedua matanya tundukkan kepalanya hudu wa tazalul dihadapan Allah subhanahuwata'ala tertunduk dan merasa hina dihadapan Allah yang sempurna dihadapan Allah yang mulia pemirsa TPR yang dirahmati Allah subhanahuwata'ala Mari kita evaluasi evaluasi apakah diri kita tengah mengikuti akhlaknya Allah sifatnya Allah asma asma Allah yang mulia tercermin dari ucapan kita apakah membuat orang lain bahagia apakah yang keluar dari mulut kita adalah nasihat atau sebaliknya cacimaki fitnah sumpah serapan semua panca indera kita mencerminkan hati kita dan hati kita tergantung dengan siapa hati kita selamanya berbahagia orang yang hatinya selalu bersama dengan Allah subhanahuwata'ala Allah senantiasa bertajali atas dirinya atas hamba itu baik sifatnya yang mulia maupun asma asma asmanya yang indah betapa celakanya ketika hati disumiri hati yang keras jangankan Allah yang bertajali suami dan istri pun sering terhijab hatinya sehingga tidak bisa berkomunikasi secara hati murah dengan tetangga dengan orangtua sering hati kita terhijab sehingga tidak ada komunikasi tidak ada saling kasih mengasihi tidak ada rahmat diantara hati kita bersihkan itu semua dengan pahlia dan dani terus hati kita dengan pahlia tanamkan sifat yang terpuji ikuti terus berakhlaklah seperti ahlaknya Rasulullah s.a.w. dan Rasul pun selalu berakhlak seperti ahlaknya Allah Rabbul Izzah Mari angkat kedua tangan kita tetap berdoa dan bergunajat kepada Allah subhanahuwata'ala mengumpulkan doa di majlis ilmu diaminkan oleh para malaikat Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammad wa salim wa radiallahu tabaroka wa ta'ala ankuli sohabati rasulillahi azmain amin ya Allah ya rabbal alamin ilahana zawikna ya daljalali walikram laddha tajami asma'ika wa sifatika wa musyahadati zatik fi tajalliyatik bi adamatika wa kibriya'ik kamadha waktadhalik nabiyaka sayyidina wa maulana muhammadan sallallahu alaihi wasalam pihagrati kudsi kalakla bika minka fika laka zaukon ilahiyan jamaliyan kamaliyan ihatiyan izmaliyan tafsilian biza tikal munajah Ya Rab bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati Ya Rab hiasi hati kami dengan sifat-sifat yang terpuji mampukan kami mengikuti ahlak Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Ya Rab tumbuhkan yakdoh kesadaran dalam hati kami bahwa engkau lah yang menggenggam segala urusan-urusan makhluknya di langit maupun yang di bumi termasuk yang menggenggam diri kami Ya Rab bangkitkan kesadaran hati kami untuk mengisi lembaran demi lembaran sampai ke lembaran yang terakhir dengan ketaatan yang ikhlas ikhlas atas namamu Rabbana hablana minas salihin Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurrata ayun wajalna lilmuttaqina imamah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin delaksari